Intro Ohayo, konnichiwa minasan Watashiwa, Marcella Febreni desu Marcella sensei to imas Demo, Marcella sensei to yonde kudasai Machiga inai, Watashiwa nihongo no kyushin desu Sorede, hajime masyo Nah, mari kita lihat bersama Mite kanggae masyo Mite itu dari miru, artinya melihat Dan kanggae masyo itu bersama Jadi mari kita bersama-sama untuk melihat Ada dua gambar di bawah ini Yang satu atau yang pertama itu menunjukkan Nyugakushiki Nyugakushiki di Jepang Nyugakushiki itu apa sensei? Nyugakushiki itu adalah penerimaan mahasiswa atau siswa baru Yang kedua ada gambar Bunkasai Atau Bungkasai Kalau bahasa Jepang ya Bungkasai Apa itu Bungkasai? Bungkasai itu adalah festival budaya yang diadakan di sekolah Jepang Biasanya sebagai sarana untuk murid menunjukkan kreativitas Sehingga mereka bisa menampilkan atau menjual apapun Yang paling sering itu rumah hantu atau bahasa Jepangnya Obake House Biasanya rumah-rumah pramal Atau maid cafe Atau teater, konser Dan lain-lain Dan semuanya itu saling berlomba-lomba untuk mencapai yang terbaik Sehingga nanti hasilnya akan diinformasikan kepada semuanya bahwa Kelas ANU akan menjadi yang terbaik Kelas ANU akan menjadi yang terbaik Seperti itu ya Dan Bungkasai ini juga Selalu diikuti oleh siswa SD Sampai universitas Tujuannya untuk apa sih sensei? Jadi tujuannya itu untuk melatih kerjasama Sekaligus melatih cara mengorganisir suatu event atau acara Itu dari kedua gambar di bawah ini Mari kita lihat slide selanjutnya Di sini ada cara menyebutkan tanggal dan bulan Ada Ichigatsu Ada Niigatsu Ada Sanggatsu Ada Shigatsu Ada Gugatsu Ada Rokugatsu Ada Shichigatsu Ada Hachigatsu Dan ada Kugatsu Ada Jugatsu Jujichigatsu Dan Junigatsu Gatsu itu apa sensei? Gatsu itu bulan Di bawah ada keterangan Bahwa ada Kanji Bulan di situ Bisa dilihat sendiri Di bawahnya ada Kanji Bulan Jadi kalau misalkan ada angka Ditambah Kanji Bulan Itu artinya dibalik Artinya dibalik Jadi kayak Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Itu seterusnya ya Jadi kalau Ichigatsu Artinya bulan 1 Niigatsu Bulan 2 Kalau misalkan kita kan Januari Februari Nah kalau di Jepang enggak Itu artinya Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Dan seterusnya Kalian bisa lihat sendiri ya Kalian bisa pause video ini Kalau misalkan emang kalian Mau mempelajarinya lebih lanjut Atau ditulis Tapi Sensei yakin Di kelas sebelumnya Waktu kalian kelas 10 Kalian pernah menulis dan membahas ini Bersama Sensei ya Tapi kita bahas lagi Biar lebih jelas Oke kita lanjut Nah disini ada tanggal Ada Tsu Itachi Tsu Itachi Tsu Itachi Terus ada Futsuka Ada dari angka Yang biasanya kita sebut Sebagai Ichi ya Nah kalau di tanggal 1 Jadinya Tsu Itachi Tsu Itachi Ya Tsu Itachi Nah kanjinya itu Memakai kanji Nichi Kanji Nichi itu apa? Sensei kanji Nichi itu Adalah kanji matahari Ya Kalau misalkan Gatsu itu Kanji bulan Tapi kalau untuk tanggal Itu pakenya kanji matahari Namun dibaca Nichi Ya Nichi itu kanji matahari Nah kalau misalkan Bulan ditambah Setanggal Apa? Angka ditambah Kanji bulan Itu disebutnya Ichi Gatsu Nii Gatsu Nah kalau misalkan di tanggal Angka ditambah kanji Matahari Itu disebutnya Tanggal 1 Ya Tanggal 2 Tanggal 3 Seperti itu terus Nah kita lihat disini Dari 1 sampai 10 Itu berbeda dengan Angka yang kita Biasanya sebut Maka dari itu Dari 1 sampai 10 Harus kita Stabiloin Istilahnya Harus kita tandain Kalau misalkan mereka itu Berbeda daripada Angka-angka yang lain Nah Kita Balik lagi Ke slide selanjutnya Sensei akan menjelaskan Ada 4 Dan ada 9 Yang berbeda dari Hitungan biasanya Atau hitungan bilangan Biasanya Kenapa sensei Pakainya Shigatsu Nggak Yonggatsu Dan kenapa 9 Pakainya Kugatsu Nggak Kyugatsu Nah Kenapa sensei Nah kalau di tanggal Eh Kalau di bulan Itu pakainya Shi Ya Tapi kalau di angka Pakainya Yong Nah Ya Harus kita garis bawahi Di sini Kalau Bulan 4 Atau Misalkan April Bulan 4 April Pakainya Shigatsu Dan kalau untuk Bulan 9 Itu pakainya Kugatsu Itu yang harus Dilingkari Nah Untuk Angka 10 Kan biasanya Kita sebut dengan Ju Nah kalau misalkan Di sini Ada bulan 10 Kita pakai Tambahin Gatsu Jadi Ju Ditambah Gatsu Kalau 11 Kan kalau Misalkan 11 Di hitungan Ju Ichi aja kan ya Nah kalau misalkan Bulan 11 Ditambahin Gatsu Jadi Ju Ichi Gatsu Dan Juni Gatsu Jadi Ju Ditambah Angka 1 2 3 Ditambah Gatsu Itu untuk Bulannya Nah untuk Di tanggal Dari tanggal 11 Hingga tanggal 31 Sama seperti Hitungan Biasa juga Dan sama Seperti bulan Tapi di belakangnya Ditambah Nichi Bukan Gatsu Jadi Ju Ichi Nichi Ju Ni Nichi Ju Sang Nichi Dan seterusnya Ya Mengerti ya Kita lanjut Nah Sensei waktu Minggu kemarin Sudah memberikan Kalian Powerpoint Dan disana ada Mari menyanyikan Lagu penanggalan Kalian bisa Play Di PPT masing-masing Yang sudah Sensei Share Ke Google Classroom Namun disini Tidak Sensei tampilkan Sensei cuma Menjelaskan Kita lanjut Nah disini ada SMA 1 Sakura Jadwal Kegiatan Tah Jadwal Kegiatan Tahun ini Nah disini Ada Yang pertama Penerimaan Murid baru Kira-kira apa ya Nah tadi sudah Disebutkan Apa Nyugaku Shiki Nyugaku Shiki Nyugaku Shiki Mari kita Lihat Nyugaku Shiki Penerimaan Murid Baru Dan yang kedua Ada Pekan Olahraga Bersama Apa sih Pekan Olahraga Bersama Kita Lihat Ta'i Kusai Ta'i Kusai Ta'i Kusai Ya I-nya panjang ya Dibacanya Dua Harkat Kalau misalkan Dibahasa Arab Ya Nah Kita bisa Lihat Kepertama Lagi Disini Ada Tujuh Dan Gatsu Dibacanya Apa Shichi Gatsu Ya Shichi Gatsu Dan yang kedua Ada Ta'i Kusai Itu ada Bulan Delapan Bulan Delapan Apa Hachi Gatsu Hachi Gatsu Kalau misalkan Sudah Lampau Misalkan Waktu Bulan Tujuh Saya Ada Penerimaan Murid baru Pakainya Apa Pakai Deshta Jadi misalkan Nyugakushiki Nyugakushiki Deshta Gitu ya Dan yang ada Ta'i Kusai Ta'i Kusai Ta'i Kusai Deshta Ya Kemudian Ada apa lagi nih Ada Camping Campingnya itu apa Kianpu Saya ingin apa Kianpu Kianpu itu dari Camp Dari bahasa inggrisnya Camp Makanya ditulis dengan Kata Kana Karena kata Kana itu adalah Bahasa Yang biasanya ditulis Untuk bahasa serapan Dan nama Ya Jadi Kianpu Kianpu itu apa Kianpu itu Camp Ya Atau Camping Bahasa indonesianya Itu ada di Bulan 10 Nah Bulan 10 apa tuh Jugatsu Kalau misalkan Ditambah lampau Jadi Jugatsu Deshta Ya Lalu yang keempat Ada ujian Nah Pasti pada gak suka ujian kan Disini Dikatakan Ujian itu Bulan 12 Atau bulan Desember Ya Kalau di kita Apa sih Bahasa Jepangnya Kita lihat Nah Shikeng 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 Ya Kalau dicepetin Shikeng Gitu Kemudian Yang keempat Eh Yang kelima Ada festival budaya Nah Tadi yang kita bahas Festival budaya Ya Apa coba Ada yang masih ingat Nah Bun Kasai Bun Kasai Bun Kasai Ya Dibacanya Bun Kasai Nah Tadi Shikeng Itu tanggal Eh tanggal Bulan 12 Bulan 12 apa? Juni Gatsu Terus ada festival budaya Atau bun Kasai Nah Apa tuh bahasa Jepangnya? Kalau bulan 1 Atau Januari Ichi Gatsu Jadi Juni Gatsu Dan Ichi Gatsu Kalau ditambah lampau Juni Gatsu Deshita Dan Ichi Gatsu Deshita Kemudian yang keenam Ada karya wisata Nah Apa tuh karya wisata? Perjalanan wisata Atau karya wisata itu Ryouko Mari kita lihat tulisannya Ryouko Ya Ryouko Jadi Kou-nya itu Panjang Karena ada U di belakangnya Ryouko Ya Ryouko Atau Ryouko Ryouko Itu bisa Ya Kalau misalkan susah Ryouko Tapi kalau misalkan untuk cepat Ryouko Ya Gitu Ada yang di bulan 3 Apa itu bulan 3? Sang Gatsu Kalau misalkan ditambah lampau Sang Gatsu Deshita Ya Terus ada yang ketujuh Kelulusan Kelulusan itu Sotsugyo Suki Sotsugyo Suki Ya Kelulusan Sotsugyo Suki Nah Sotsugyo Suki Sotsugyo Suki Kalau ditambah lampau Sotsugyo Suki Deshita Nah Ya Ada di bulan 4 Apa itu bulan 4? Shigatsu Shigatsu Ya Nah Mari kita dengarkan Katanya Kalian bisa lihat di PPT-nya ya Tapi disini Sensei Tidak akan menampilkan suaranya Kita lihat Eh Enggak Yang pertama dulu ya Yang pertama ada penerimaan Murid baru Nah Itu ada Kira-kira ya tuh Di bajunya ada Club clip Yang artinya bajunya baru Bulan 7 Tanggal 24 Atau tanggal 24 Bulan 7 Nah Kalau di Jepang dibalik ya Misalkan Kalau di Jepang itu Tahun dulu Bulan baru tanggal Kalau misalkan kita kan Tanggal Bulan tahun Tapi kalau di Jepang Tahun Bulan Dan tanggal Dibalik ya Kebalikannya Shigatsu Nijuyoka Shichigatsu Nijuyoka Shichigatsu Nijuyoka Nah ya Untuk bulan 7 Tanggal 24 Mari kita lihat Yang kedua Ada Bulan 8 Tanggal 17 Hachigatsu Jushichi Nichi Hachigatsu Jushichi Nichi Yang ketiga Ada Bulan 1 Tanggal 11 Ichigatsu Juhichi Nichi Ichigatsu Juhichi Nichi Nah ya Yang terakhir Shigatsu Sangju Nichi Atau Bulan 4 Tanggal 30 Bulan 4 Tanggal 30 Shigatsu Sangju Nichi Kita lihat Di slide selanjutnya Nah Masih ada Yang kelima nih Kiteimashou Nah Kiteimashou Mari dengarkan Nah Kelima apa nih Kugatsu Toka Juni Nichi Nah Ada dua nih Ada Bulan 9 Tanggal 10 Sampai Tanggal 12 Kugatsu Toka Juni Nichi Tapi Kalau misalkan Dalam kalimat Kita gak bisa Kugatsu Toka Juni Nichi Gak 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 Pakai Kara Dan Made Kugatsu Toka Kara Ju Ichi Nichi Made Kugatsu Toka Kara Juni Nichi Made Nah Artinya 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 apa Sensei Kara Itu Dari Made Itu Sampai Jadi Kugatsu Toka Kara Juni Nichi Made Dari Tanggal 10 Bulan 9 Sampai Tanggal 12 Itu Artinya Jadi Tanggal 10 Bulan 9 Dari Tanggal 10 Bulan 9 Sampai Tanggal 12 Itu ya Pakai Kara Dan Ngade Ditulis Dengan Baik Kemudian Yang Keenam Juni Gatsu Yoka Jusang Nichi Tanggal 8 Bulan 12 Sampai Tanggal 13 Itu Artinya Atau Dalam Bahasa Indonesia Kalau Jepang Juni Gatsu Yoka Kara Jusang Nichi Ngade Juni Gatsu Yoka Kara Jusang Nichi Ngade Juni Gatsu Yoka Kara Jusang Nichi Ngade Nah Jangan Lupa Kara Dan Made Setripnya Itu Kita Ganti Dengan Kara Lalu Di Akhir Nichi Kita Pakai Dengan Made Nanti Kita Bahas Di Pola Kalimat Yang Terakhir Ada Sang Gatsu Nijugo Nichi Kara Niju Hachi Nichi Made Jadi Tanggal 25 Bulan 3 Sampai Tanggal 28 Ya Kita Lihat Di slide Selanjutnya Kita Belajar Pola Kalimat Pola Kalimat Yang Dipakai Adalah Nani 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 Deshta Nani Nani Itu Apa Ya Titik 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 Wa Titik Deshta Deshta Itu Akhiran Lampau Ya Sita Itu Untuk Lampau Kenapa Lampau Karena Kita Sudah Melakukannya Makanya Pakai Lampau Seperti Di Bahasa Inggris Kan Ada Lampau Nah Di Bahasa Jepang Juga Ada Kita Lihat Wa Dan Deshta Lalu Ada Kara Dan Made Nah Seperti Yang Sensei Bilang Nani Nani Kara Nani Nani Made Kara Itu Apa Tadi Dari Dan Made Itu Sampai Jadi Kara Dan Sampai Nani Nani Kara Nani Nani Made Nah Ini Diisi Dengan Tanggal Yang Kita Pelajari Barusan Ya Oke Kita Lihat Nah Kara Dan Made Menanyakan Kapan Kegiatan Berlangsung Nah Bagaimana Kalimat Yang Benar Kita Lihat Ada Pertanyaan Mungkasai Wa Itsu Deshitaka Nah Ini Diisi Dalam Kurang Itu Diisi Dengan Kegiatan Yang Kita Lakukan Ada Mungkasai Ada Nyugakusiki Ada Taigusai Kian Pushkeng Dan Ryoko Ada Sotsubusiki Itu Ditulis Atau Diisi Dengan Kegiatan Tadi Lalu Diisi Dengan Wa Partikel Wa Wa Ini adalah Partikel Lalu Itsu Itsu Deshitaka Ka Di belakang Itu Menyatakan Kalimat Tanya Jadi Kalau Misalkan Ada Ka Itu Berarti Menanyakan Sesuatu Bunkasai Wa Itsu Deshitaka Itsu Itu Kapan Ya Dan Bunkasai Itu Adalah Apa Ada Yang Tahu Betul Festival Budaya Jadi Kapan Festival Budaya Dilaksanakan Itu Ya Artinya Bunkasai Wa Itsu Deshitaka Jawabannya Ada Dua Pilihan Ichigatsu Ichinichi Deshita Lalu Atau Ichigatsu Ichinichi Kara Jusan Ichimade Deshita Jadi Lebih lengkap Jadi Ada Jawaban Pendek Dan Ada Jawaban Panjang Untuk Jawaban Pendek Ichigatsu Ichinichi Deshita Cukup Bisa Itu Boleh Tapi Untuk Jawaban Panjang Misalkan Sensei Ingin Jawaban Yang Lengkap Bagaimana Cara Menjawabnya Pakainya Yang Bawah Ichigatsu Ichinichi Kara Jusan Ichimade Deshita Kenapa Pakai Deshita Tadi sudah Dibilang Karena Ini adalah Kalimat Lampau Bagian Di atas Nih Deshita Kapan 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 Istilahnya Itsu Deshita Kapan Kapan Itu Bun Kasai Itu Kapan Lanjut Nah Disini Ada Kegiatan Yang Dilakukan Saat Kita Melakukan Kegiatan Yang Awal Jadi Bun Kasai Memang Sebuah Kegiatan Tapi Apa Yang Kita Lakukan Di Dalam Kegiatan Tersebut Inilah Yang Akan Kita Jelaskan Sekarang Kita Lihat Ada Gambarnya Menyanyi Apa Bahasa Jepang Uta O Uta Imashita Pakainya Shita Kenapa Shita Karena Lampau Bentuk Lampau Uta Itu Lagu Uta Imashita Atau Uta Kalau Dalam Bahasa Kamus Itu Menyanyi Jadi Menyanyikan Lagu Uta O Uta Imashita Menyanyikan Lagu Yang Kedua Ongga O Kikimashita Gambarnya Ada Konser Ongga Ku Kira-kira Apa Artinya Ongga Ku Itu Adalah Sebuah Konser Lalu Kikimashita Mendengarkan Mendengarkan Sebuah Nyanyian Istilahnya Ongga Ku Konser Nyanyian Mendengarkan Nyanyian O Disini O Itu Adalah Partikel Untuk Kata Kerja Jadi Kalau Misalkan Kamu Melakukan Suatu Pekerjaan Pakainya Partikel O Sebelum Kata kerjanya Itu Pakai Partikel O Kalian Bisa Lihat Partikel O Ini Di Kalau Di Tabel Iragana Kata Kana Memakai W Tapi Kalau W Di kalimat Untuk Partikel Itu Dibacanya O Aja Yang Ketiga Ada Speech O Shimasta Speech Itu Dari Speech Kalian Bisa Tahu Speech Apa Speech Simasta Simasta Itu Melakukan Speech Jadi Melakukan Speech Atau Berpidato Lalu Yang Keempat Terakhir Riori O Shimasta Riori Itu Memasak Shimasta Itu Melakukan Jadi Ya Memasak Masak Itulah Istilahnya Masak Masak Kita Lanjut Oh Ada lagi Nih Apa Nih Kayaknya Medaki Gunung Yama E Iki Mashta Yama Itu Gunung Iki Mashta Itu Dari Iku Artinya Pergi Iki Mashta Bentuk Kamusnya Iku Kalau Misalkan Dibentuk Lampau Jadinya Iki Mashta Atau Iku Dijadikan Kata Kerja Pakainya Iki Mashta Atau Ikimas Kalau Misalkan Aku Mau Mendaki Gunung Pakainya Yamae Ikimas Kalau Misalkan Ayo Kita Mendaki Gunung Itu Pakainya Yamae Ikimasho Gitu Ya Kenapa Pakai E Partikel Untuk Kata Kerja Pergi Pakainya E Atau Pulang Pakainya E Lalu Yang Keenam Ada Hanashi Oh Kikimashita Hanashi Itu Hanashi Itu Cerita Atau Bercerita Kalau misalkan Hanashi Oh Kikimashita Kikimashita Itu Mendengarkan Jadi Mendengarkan Cerita Atau Mendengarkan Seseorang Yang Berbicara Istilahnya Hanashi Oh Kikimashita Lalu Misalkan Disini Yang terakhir Ada Spotsu Oh Simashita Melakukan Spotsu Nah Disini Ditulis Dengan Kata Kana Nah Kalau Ditulis Dengan Kata Kana Berarti Kata Tersebut Adalah Kata Serapan Dari Bahasa Inggris Dari Sport Dari Sport Kalau Misalkan Dibahas Jepang Jadinya Supotsu 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 Simashita Nah Disini Kita Pelajari Lagi Pola Kalimat Yang Baru Yang Tadi Nani 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 Deshita Lalu Nani Nani Karan Nani Nani Made Sekarang Apa Nih Nani Nani Notoki Nani Nani Mashta Notoki Sama Mashta Kita Lihat Mari Kita Bercakap Mengenai Apa Yang Dilakukan Saat Kegiatan Sambil Melihat Jadwal Kegiatan Setahun Di Hana Shimashio Satu Kalian Bisa Lihat Di PPT Yang Sudah Sensei Share Tapi Kita Nggak Akan Bahas Disini Sensei Nggak Akan Back To Slide One Untuk Melihat Kita Langsung Kesini Lagi Ya Bun Bunkasai Bunkasai Notoki Koma Nani O Shimashita Nah Kita Lihat Disini Bunkasai Notoki Koma Nani O Shimashita Kira-kira Apa nih Artinya Bunkasai Festival Budaya Toki Toki Disini Atau Notoki Disini Itu Artinya Saat Pada Saat Itu ya Istilahnya Nani O Shimashita K K Disini Adalah Bentuk Kata Tanya Jadi Nani O Shimashita K Apa Yang Dilakukan Apa Yang Kalian Lakukan Bunkasai Notoki Nani O Shimashita Saat Festival Budaya Pada Saat Festival Budaya Apa Yang Kalian Lakukan Udah Tau Ya Kalau Nani Itu Apa Jawabannya Seperti Apa Uta O Uta Imashita Tadi Udah Kita Pelajari Di Kata Kerja Atau Di Kegiatan Yang Ladi Ada Uta O Uta Imashita Atau Kalau Disini Pakainya Uta Uta Imashita Karena Lampau Udah Bisa Gampang Pola Kalimat Ini Contoh Kegiatan Orang Orang Jepang Atau Sekolah Jepang Ada Bulan 4 Upacara Upacara Penerimaan Upacara Semester 1 Bulan 5 Ini Bulan 6 Itu Bisa Kalian Lihat Sendiri Kalau Misalkan Mau Ditulis Kalian Pause Lalu Ditulis Materinya Tapi Tetap Harus Ditulis Takut Kalian Bersih Nggak Ada Kuota Mending Ditulis Saja Kita Lanjut Contoh Kalender Kalender Kegiatan Tahunan Di SMA Di Jepang Bandingkan Dengan Kalender Kegiatan Di Sekolah Kegiatan Kita Gimana Kalian Tahu Sendiri Nggak Jauh Beda Mungkin Kurangnya Itu Festival Budaya Bunkasai Sama Taikusai Festival Olahraga Sama Libur Musim Dingin Nggak Ada Atau Libur Musim Panas Nggak Ada Lanjut Nah Ini Menyatakan Tanggal Kegiatan Yang Sudah Dilakukan Munkasai Ichigatsu Kokonoka Desita Nah Tuh Gimana Saya Bingung Munkasai Munkasai Itu Apa Ichigatsu Ichigatsu Apa Tadi Sudah Kita Pelajari Bulan Satu Dan Kokonoka Tanggal Sembilan Dan Pakai Desita Untuk Lampau Desita Itu Lampau Dari Des Desita Itu Lampau Dari Des Nih Sudah Gitu Di bawahnya Taiku Saiwa Itsudesuka Nah Ini Untuk Kalimat Tanya Karena Di belakangnya Ada Kata K Taiku Saiwa Itsudesuka Festival Olahraga Kapan Atau Festival Olahraga Dilakukan Kapan Jawabannya Shigatsu Nijuninichi Desita Bulan 4 Tanggal 22 Terus Itu Untuk Menyatakan Tanggal Kegiatan Kegiatan Yang Sudah Dilakukan Lalu Yang Kedua Menyatakan Jangka Waktu Kegiatan Kenpua Yuga Tsuto Kakara Ju Ichinichi Made Desita Kenpua Yuga Tsuto Kakara Ju Ichinichi Made Desita Kegiatan Kegiatan Kekipu Dari Kemp reparasi Kegiatan Juga Tsuto Kakara jadi camping dilaksanakan dari tanggal 10 bulan 10 sampai kanakara ya sampai tanggal 11 gitu ya shikeng wa itsu desitaka shikeng tadi apa? ujian kalau ujian apa? shikeng shikeng ujian shikeng wa itsu desitaka kapan kah ujian? ujian tuh kapan? dijawab junigatsu nanoka kara juninichimane desita jangan lupa kara dan made untuk menyatakan dari dan sampai kalau misalkan ada tanggal ada dua tanggal yang harus disatukan dalam satu kalimat pakenya kara dan made tapi kalau misalkan cuma satu hari main, gak usah pakai kara dan made tapi kalau misalkan dua hari atau tiga hari atau empat hari kalian pakainya kara dan made sesuai dengan awal dan akhir kegiatan lanjut ada yang ketiga menyatakan hal yang dilakukan pada waktu lalu pada waktu lampau bunkasai no toki ongaku o kikimashita nah ini menyatakan hal yang dilakukan dalam kegiatan yang kalian lakukan jadi kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan jadi kegiatan ada kegiatan apa nih? bagaimana nih pola kalimatnya? gitu ya bunkasai no toki ongaku o kikimashita pada saat bunkasai atau pada saat festival budaya mendengarkan lagu ongaku o kikimashita atau mendengarkan konser tapi kalau di indonesiain pada saat festival budaya aku mendengarkan lagu tapi gak ada watashi sensei gak apa-apa karena kita tuh gak boleh selalu berpatok dengan pakai watashi watashi karena di jepang itu sama kayak halnya kita kayak aku mah gini-gini tapi kan ada juga yang kamu kapan kesini? tanggal segini misalkan gitu ya jadi gak pakai aku pergi kesini tanggal segini kan gak gak melulu begitu ya kalau misalkan kita juga jadi jarang pakai watashi gitu ya terus yang kedua ada kianpu no toki nani o shimashita ka kianpu no toki kianpu apa? camp ya pada saat camping apa yang kalian lakukan? nah ya ini bentuk pertanyaan karena ada ka di belakangnya apa yang kalian lakukan? ryori o shimashita tak melakukan memasak shimashita melakukan ryori memasak ya masak-masak itulah ya artinya 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 itulah ya artinya